Yo, hello number, kenal kami ke teman-teman ya, dan waktunya, daya video Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang 5 manga keren yang belum mendapatkan adaptasi anime Kira-kira apa aja? Langsung aja, saya kira Number 5 Manga berjudul Hangir Joker ini termasuk salah satu manga terkeren menurut gue Tapi sayangnya manga ini belum kunjung mendapatkan adaptasi anime Manga ini bercerita tentang di masa depan ada virus misterius yang membawa umat manusia meluju ke punahan Seorang bocah laki-laki bernama Hajiru muncul dan bertualang bersama gadis cantik bernama Alice Untuk menyelamatkan dunia dari virus misterius Bisa kan dia menyelamatkan dunia? Langsung nabaca aja deh manganya, anime lover Number 4 Nah, beda dengan manga sebelumnya yang bergenre action Di nomor 4 ada manga yang berjudul Koi So Me Momiji Manga bergenre romance ini termasuk manga keren yang juga belum mendapatkan adaptasi anime Manga ini bercerita tentang seorang artis berpacaran dengan murid SMA Awal cerita ini, Kasuhiragi Sota yang baru pulang sekolah diminta untuk foto seorang wanita cantik Dan secara tersadu ternyata wanita itu artis Sekitika Kasuhiragi Sota langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Number 3 Di nomor 3 ada manga berjudul Minamoto-kun Manga ecu ekstrim ini juga nasibnya sama Belum mendapatkan adaptasi anime Menceritakan tentang si Minamoto yang punya wajah cantik dan badan halus seperti wanita Membuat orang berpikir dia wanita Karena dia selalu diganggo oleh gadis-gadis di sekolahnya Yang merasa cemburu melihat wajah Minamoto yang cantik Jadi dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah khusus laki-laki Kasian banget ya si Minamoto ini Hahaha Number 2 Oke lanjut di nomor 2 ada manga yang berjudul Shinigami sama 2-4 Nino Kanojo Oke ribet, jadi gue singkat aja jadi Shinigami 4 Hahaha Manga ini bercerita tentang murid SMA bernama Minaguchi Karo Yang tidak memiliki kesemuaan apapun Baik di bidang pelajaran atau olahraga Dan dia sangat suka Sojo Manga Berbeda dengan imajinasi teman-temannya yang menginginkan harem Justru Kaoru ingin menemukan cita sejatinya Tapi sayangnya karena dia selalu sendirian Shinigami mengambil nyawanya Dikarenakan Kaoru tidak normal Tapi Kaoru akan berjanji akan berubah menjadi normal Dan Shinigami membuat perjanjian dengan Kaoru Kalau dia mendapatkan pacar makanya Kaoru akan dikembalikan Well, Manga ini patut ditunggu animenya Hahaha Nomor 1 bener-bener belum juga mendapatkan adaptasi anime jadi gimana animelover adakah mangga favorit kalian di daftar ini silahkan tulis di kolom komentar ya hahaha oke cukup sekian review kali ini tunggu review gue sentiasa jangan lupa like dan comment salam animelover see you